Sampai jumpa di video selanjutnya. Uti dan Aris ini dari Animedia Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia. Uti ya di singkatnya. Uti itu kayak kakak perempuan di bahasa Lampung gak sih? Iya bener. Kalian tau gak sih akhir-akhir ini ada berita? Berita apa coba? Berita apa? Ini akhir-akhir ini ada berita. Katanya salah satu animator Lampung itu berhasil Rich masuk ke Oscar. Ya Lampung. Ya katanya ya. Aku baru baca sih sedikit kemarin. Aku lupa namanya. Oscar atau? Oscar. Dia jadi salah satu animator di beberapa film besar kayak Transformer. Terus abis itu film-film Hollywood lah ya. Untuk yang animasi. Dan sekarang kan related banget nih ke kalian nih yang animator-animator nih. Animator kan? Bukan. Bukan. Sound designer. Sound designer ya. Tapi masih masuknya di kalian kan produksi film-film. Masih. Ini temen-temen jarang nih ya kita kedatangan film animasi. Karena biasanya kita film live action gitu kan. Yang memang bener-bener orang yang main gitu kan. Derekam pake kamera. Derekam pake kamera. Dan sekarang kita tidak akan menonton film yang seperti itu. Dan jarang banget film seperti ini di Lampung. Untung banget nih temen-temen dari animedia teknokrat mau dateng nih ya. Diundang sama klub nonton dan juga Radar Lampung TV buat hadir di movie roll. Udah pake seragam rapih-rapih aja nih. Tegang nih. Tegang. Jangan tegang dong. Kita mau kenalan sama temen-temen di rumah supaya nanti bisa kita bagikan juga nih. Kalau misalnya temen-temen SMK di Lampung nih ya. Yang memang jurusan animasi atau misalnya SFA yang pengen masuk ke jurusan animasi. Tapi gak tau di Lampung mau dimana gitu kan. Kalian sebenernya bisa aja masuk ke Universitas Teknokrat. Dan bergabung dengan UKM ya kalian maksudnya. UKM Animedia Teknokrat. Di sana kalian bisa belajar bareng kakak-kakaknya. Bagaimana cara membuat animasi dan juga gimana cara musik scoring nih. Boleh sama Aris ya. Musik scoring gitu kan. Itu kalian bisa banget belajar di sana. Setuju? Setuju bang. Baiklah. Kita akan ngobrolin soal film animasi teknokrat yang pastinya film animasi tapi gak sekarang. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Movie Roll. Rolling and action. Yo, back again with us di Movie Roll. Rolling and action. Dan masih bersama Aga dan juga Aris disini dari Animedia Teknokrat. Dan kita tadi udah sempat singgung bahwa film yang akan diputarkan hari ini. Itu adalah sebuah film yang di media pembuatannya itu animasi. Iya. Biasanya kalau kalian nonton film kayak Koko. Nah itu ya film animasi. Koko. Koko itu menang 2017 ya Oscar ya? Oscar. 2017 kan ya? Iya 2017. 2017. Siapa tau nanti kalian jadi animator salah satu animator ya. Rich Oscar juga. Wah. Semua berarti. Aku mau tanya-tanya sedikit dulu nih sebelum kita masuk ke film berjudul Kita Satu. Karya Sutradara Aga Arsari disini. Wah. Dan jadi filmnya sebelumnya udah pernah diputer ya di buff ya Buen Apresiasi. Udah ya. Sebagai salah satu film rujukan pada saat itu tahun 2018. Karena film yang dibuat oleh teman-teman animasi teknokrat dan disutradara oleh Aga Arsari ini berhasil meraih juara satu di Gemastik ya. Gemastik 2017. Dan kalau nggak salah setahun sebelumnya animedia juga menang. Iya. Itu film yang beda tapi. Tapi film yang berbeda ya. Tapi tetep animedia. Tetep animedia. Oke give applause dulu ya. Luar biasa banget ya. Karena gini untuk sebuah animasi itu di Lampung masih jarang banget kita harus akui itu. Produksi film animasi di Lampung sangat jarang. Biasanya teman-teman kalau misalnya bikin animasi lebih kebanyak ke konten iklan. Iklan masyarakat. Atau konten Instagram dan Youtube. Tapi jarang banget yang bisa mengemas itu sebagai sebuah film. Mungkin karena durasinya panjang juga ya. Iya durasi. Pembuatannya juga lama. Pembuatannya juga lama. Dan membutuhkan banyak sekali effort. Terutama sumber daya manusia ya. Iya bener. Setuju banget. Berapa sih tim kalian itu waktu bikin kita satu itu kayaknya harusnya banyak sih? Harusnya banyak. Harusnya banyak. Tapi tidak. Oh gitu. Di sini tidak. Jadi berapa? Kita hanya berlima orang. Lima orang? Iya. Lima orang yang berhasil mengelesaikan sebuah project film pendek. Durasinya 8 menit. Wow. Animasi itu kan kita tahu ya. Kumpulan gambar-gambar itu kan. Kalian jadi per frame gitu kan. Dengan. Dengan berapa frame per second kalian pakai? Kita buat 24 frame per second. 24 frame per second. Bayangnya 8 menit itu berarti dikalkulasiin ya. 8 menit. 8 menit itu kira-kira berapa detik. Kalian hitung ya teman-teman di rumah. Itu aja sendiri ya. 8 menit itu kira-kira berapa detik. Dan dikali 24. Ini mukanya muka-muka. Muka-muka orang depan-depan ini ya. Depan komputer banget ya. Makanya dia lemas-lemes sayu-sayu gitu kan mukanya. Karena suka begadang ini buat melesayang. Menatap layar komputer. Menatap layar komputer. Asal jangan terlalu lama menatap seseorang. Tidak baper ya. Cukup menatap layar komputer aja. Dan untuk musik scoring sendiri juga. Menghabiskan waktu. Aku mau nanya langsung aja gitu. Menghabiskan waktu. Satu minggu. Satu minggu untuk musik scoringnya. Iya. Oke. Untuk filmnya berarti totalnya? Total film tiga bulan. Ngabisin waktunya tiga bulan. Tiga bulan. Oke. Seperti apakah film yang menghabiskan waktu tiga bulan. Untuk proses produksinya. Dengan musik scoring tadi udah disebut. Waktu udah satu minggu. Dan ini animasi temen-temen jarang banget. Jadi jangan sampai nggak nonton ya. Langsung aja kita saksikan. Kita satu karya sutradara. Aga Arsari. Sampai jumpa. 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 Indonesia kakek sudah berjuang dengan cara kakek sekarang tugas kamu mempertahankan persatuan ini dengan caramu sendiri wah banyak banget oke siap Halo balik lagi dengan aku Adit karena banyak yang request jadi aku buat lagi video untuk kalian semua video kali ini pasti lebih seru Halo balik lagi dengan aku Adit karena banyak yang request jadi aku buat lagi video untuk kalian semua video kali ini pasti lebih seru agama yang itu ternyata nggak bener ya masa sih tau dari mana lihat aja postingan orang ini wah nggak bener ini pasti bener lah ternyata suku B itu orangnya seperti ini ya jangan gitu saya juga dari suku B lebih baik juga suku A emang apa baiknya ya lebih baik dari suku kamu berapa pak? 20 ribu aja mas pak bahasanya satu ya oke mas baya pekal angki Tidak terutama sekali berbicara sebagai Presiden Mandaparis, tidak sebagai Presiden Perdana Menteri, tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung leader rakyat Indonesia. Ayo bangsa Indonesia dengan jiwa yang berceri-ceri, mari berjalan terus. Jangan berhenti revolusi. Jangan berhenti, sebab siapa yang menerusi akan diseret dari sejarah, dan siapa yang menerusi altora dan alatnya sejarah, tidak berdiri siapa yang menerusi sejarah ini amat dengar. Tidak terutama sebuah siapa yang besar dan merdeka, siapa yang tidak mengajar, mengainkan kepada Tuhan, sebab siapa tidak pertunjuan dari sejarah hanya satu hidung saja, Kita berhenti, berdekat terlalu wendulamanya, berdekat berlaku amat dengannya, Jerman, ruku, mengobrol, Tepat merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka berlaku amat dengannya. Aku tahu cara untuk menyelesaikan masalah ini Nih, bahasanya mas, udah jadi Itu pak, uangnya di meja Eh mas, tapi ini Maaf ya Indonesia adalah negara yang besar Terbentang dari Sabang sampai Marauke Bineka Tunggal Ika Beragam suku, ras, dan agama Ada di sini Semua orang hidup berdampingan Dengan penuh toleransi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah, trending nomor 1 Indonesia adalah negara yang besar Terbentang dari Sabang sampai Marauke Bineka Tunggal Ika Beragam suku, ras, dan agama Ada di sini Semua orang hidup berdampingan Dengan penuh toleransi Tapi, itu dulu! Sekarang, Indonesia sudah berbeda Kita mudah diadu domba Kita mudah terprovokasi Dengan berita-berita yang belum tentu benar Sehingga terjadi begitu banyak perselisihan Di tanah air kita Ayo, pemuda-pemudi Indonesia Bangun lagi rasa persatuan kita Sesungguhnya, mereka itu takut Jikalau kita bersatu Ingat, Indonesia merdeka Bukan karena perjuangan satu golongan saja Indonesia merdeka Karena perjuangan berbagai suku, bangsa, dan agama Yang saling bersatu Maka, jangan pernah kalian berselisih Karena kita adalah teman Kita adalah saudara Kita adalah Indonesia Lihat video ini belum? Iya, udah bro Benar banget tuh kata-katanya Kita emang harusnya bangga dengan perbedaan ini Iya, benar tuh Ngomong-ngomong Yang buat video ini adit, kan? Iya, benar Si adit yang buat videonya Eh, itu aditnya Adit? Adit! Terima kasih telah menonton! Halo guys, balik lagi di Movie Roll Rolling and Action! Dan kamu bisa nonton Movie Roll setiap hari Minggu jam 5 sore Cuma di Radar Lampung TV Dan kalau misalnya kamu berhalangan nih buat langsung nonton di TV Bisa banget langsung live streaming Radar TV di www.radartv.co.id Atau bisa juga di www.radartvnews.com Dan kalian juga bisa download aplikasi Kugo di handphone kalian, di smartphone kalian Mau di app store bisa, mau di play store juga bisa Kalian langsung cari aplikasi Kugo dan langsung pilih aja disitu menu untuk masuk ke Radar Lampung TV Dan kalau misalnya kalian pakai satelit nih ya Bisa banget langsung cek aja di satelit media atau Cina Sat 11 Kalian langsung ada pilihan untuk ke Radar Lampung TV Kalian bisa banget nonton Movie Roll setiap hari Minggu jam 5 sore Dan sekarang kita gak mau nganggurin dua orang disini Masih bareng dengan Aga dan juga bareng Aris Nih kita udah nonton film kita satu Ya Dimengerti sih kayaknya kenapa menang? Kenapa? 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 Kenapa ya? Kenapa ya? Kan kalian mengangkat sesuatu yang sangat krusial gitu loh Pada saat itu kan kita memang lagi masa-masanya Sampai sekarang sih menurut aku Sampai sekarang itu memang lagi masa dimana kita saling menjatuhkan antar suku Menjatuhkan antar ras, menjatuhkan antar agama Dan itu kan sesuatu yang harusnya gak kita lakukan sebagai sebuah negara yang menjunjung di neka tunggal Ika Wah berat banget kayaknya ya Apalagi perbedaan kita ini banyak banget kan? Iya perbedaan banyak banget Antara aku dan kamu juga beda kok Ya kalau misalnya gak beda gimana? Sama-sama cewek gitu? Iya bener bener Enggak kan? Kembar dong Kembar dong Yeay Nah awalnya tuh gimana kalian waktu proses awal cerita? Karena kan mungkin sama dengan kalau misalnya film live action gitu ya Kalian merangkum scriptnya dulu gitu Apatau misalnya ada treatment berbeda untuk sebuah film animasi Boleh dibagi gak? Enggak sih Kalau untuk praproduksinya sama ya Kita pasti nentuin ide cerita dulu apa Terus kita buat scriptnya gimana Baru nanti Di pas produksinya itu yang berbeda Karena kita buat film animasi Enggak direkam pake kamera gitu Iya Lalu kalau misalnya untuk proses yang Kalian kayak non Gak ada proses akhir editing terakhir itu gak ada ya kalian? Itu gimana? Proses akhir ada 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 Oh tetep ada Maksudnya ada praproduks Pasca produksi Ada 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 Itu yang gimana? Jadi kita kan Masukin skor musik dan lain-lain itu masuknya di pasca? Di film biasa tuh Kita buat per cut kan? Nah di animasi juga iya Kita buat per cut Jadi gak langsung Satu animasi tuh dalam satu project Oh gak panjangnya itu ya Kalian bikin per shot Per shot Per shot Lalu baru nanti di Di jadikan persi Di gabungin dari satu Sebenernya berarti treatmentnya gak seberapa berbeda ya Dengan film yang dibikin live action gitu kan Cuman dalam proses ini kita Kreatifitasnya kita tuangkan lewat menggambar gitu kan Iya bener Oke boleh nih Dimengerti nih ya Biasanya kalau misalnya ngedit pake apa sih? Kita ngedit Di after effects sama premiere After effects sama premiere Untuk gambarnya di? Untuk gambarnya di blender 3D Blender 3D Oke blender 3D Kalian berarti pake 3D ya? Bedanya 3D sama 2D itu gimana? Maksudnya Kalau kita tau kan secara bentuknya gitu Tapi pengerjaannya itu gimana? Susahan 3D atau 2D sih? 3D dong jelas 3D jelas 3D itu susah Di pembuatannya gini Kalau dua dimensi itu Kita kan kayak kata nada tadi 24 frame per second Berarti ada 24 gambar Nah kalau dua dimensi itu Kita gambar Itu setiap frame-nya kita gambar Cuma kalau di 3D Kita buat objeknya satu Terus kita gerakin Oh gitu? Jadi kalau misalnya makan waktu lebih banyak Kita bisa bilang Yang lebih banyak makan waktu itu 2D ya? Iya 2D Untuk proses pengerjaannya Karena dia kalau misalnya Ya masih tradisional Gambar Di gambar langsung Atau di komputer Intinya kan menggambar ya Kalau 3D kan Kayak tadi itu Cuma buat satu objek Terus bisa dipakai berulang kali Oh gitu Ini agak bingung Kalau biasa kan Biasa dengan animasi gitu kan Kita masih buta banget Dan di Indonesia juga Untuk animasi juga kayaknya Masih Masih belum ini banget ya Belum Tapi udah berkembang Ya mulai berkembang Komunitas-komunitas animasi itu mulai banyak Apalagi udah ada film layar lebar kan? Ya sudah ada film layar lebar yang ngambil animasi gitu Dan juga ada juga CGI gitu kan Udah CJ masuknya ke kalian juga gitu kan? Ya ke animasi juga Sudah mulai gitu Untuk proses tadi kan aku udah tanya ya Untuk proses selama 3 bulan itu Dia sudah termasuk dengan praproduksi juga Atau itu cuma pengerjaan Itu pengerjaan aja Pengerjaan produksinya aja Pas kali beda lagi? Beda lagi Oke jadi totalnya berapa lama? Total Kalo dari 6 lah 6 bulan? Misa 5 atau 6 ya? Iya 6 bulan lah 6 bulan? Dengan 5 orang? Itu kayak ngerjainya dimana tuh? Ya kita Kayak mau di markasanya dimana nih? Di markasanya dimana nih? Bagi-bagi tuh markasanya ada di kampus sendiri Oh di kampus? Tapi kalian ngerjainya sendiri-sendiri gitu? Sendiri-sendiri via online Kayak Dropbox atau Google Drive gitu Oh Jadi lebih simple Millenial banget ya? Millenial banget ya Animasi itu memang identik dengan teknologi gitu kan? Dan juga kalian mengerjakan secara online Oke singgung musik scoring ini Kayaknya Aris dari tadi gak sabar ya buat ditanya Sepertinya 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 sih seperti itu Oh ya Gak tegang Enggak 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 tegang Apa? Nanya apa? Kayaknya banyak nih teman-teman di Lampung nih Masih belum peka banget nih sama musik scoring Dan kadang-kadang beberapa film itu mengabaikan itu gitu ya Ya Belum rapi Itu kan musik scoringnya sekalian sama sound juga kamu? Ya semua yang melingkup audio Sound audio Iya Boleh dibagi dong Mulai dari penggunaan Kalian pakai ini apa? Pakai aplikasi apa? Misalnya Pakai software apa? Terus abis itu Sebaiknya yang dilakukan itu gimana? Supaya hasilnya itu jernih gitu Karena kan memang kita bisa abirong ya Untuk yang produksi itu kadang-kadang mengabaikan soal audio Iya bener banget Apalagi terutama untuk anak-anak yang suka bikin karya video di Youtube segala macem Itu biasanya mereka audionya kurang bagus Nah itu kalau saya sendiri Kalau masalah musik atau sound itu gunain software FL Studio FL Studio Nah itu berbayar itu Nah terus kalau Berbayar ya? Garis bawahi berbayar Dia modal Baiklah lanjut Terus Untuk masalah dubbing segala macem Itu kan animasi itu kan sulit banget ya Soalnya kan kita harus Nge-passin Gimana? Nge-passin sama ini Belum lagi kita harus nunggu proses mereka yang bikin lama Itu ya nunggu proses mereka selesai Soalnya kan animasi itu kan lama banget bikinnya Jadi kamu gamut dia lama Terakhir aja Bener bener Gamut lama dia Jadi diselah-selah nunggu mereka kan Ya Apa yang paling nyantai Mereka 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 Tapi pas terakhir Pas terakhir baru Deadline Ya bener bener Terus gimana lagi? Ya itu Untuk Yang paling sulit Masalah Apa sound di animasi itu Ya dubbing itu Untuk nge-passin suara Bibir Terus untuk Environment Kayak suara-suara Jejak langka Segala macem Oh ya bikin ini Bikin foley ya 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 Bikin foley Terus ambience Bukan bunyi burung Biar gak sepi Itu Supaya gak sepi Itu susah banget Itu aku langsung Ngerekam sendiri Jadi Jadi kalo misalkan Mereka di animasi tutup pintu Nanti aku ulang lagi Adegan yang ada di animasi itu Tutup pintu Jadi direkam dengan Laptop Ada mic Terus ada sound card Eh rekam langsung Pokoknya Reka ulang Ibaratnya Gitu Ini bisa dibilang ya Untuk saat ini Enak muda Lampung Yang punya Alat Bukan alat Alat itu gak penting Asalkan kita bisa Memanfaatkan dengan baik Iya Setuju ya Iya setuju Tapi untuk punya Keseriusan dalam keilmuan Untuk mengisi ini Ini bisa aku bilang baru kamu Kayaknya Iya bener sih Soalnya Untuk hal yang seperti ini Kadang-kadang orang gak mau ribet Orang gak mau ribet gitu Maksudku Orang gak mementingkan Karena mungkin karena keperluan animasi Ini memang harus ada volley gitu Jadi menurut kamu Untuk supaya lebih struggle gitu Tapi sebenernya Untuk segi aman suara Itu harusnya di film biasa Itu juga diperlakukan seperti itu gitu Seperti layaknya orang-orang Hollywood Di sana Memperlakukan filmnya seperti itu gitu Ini bisa dibilang Ini kontak pesannya nanti ya Kalau ada project Kalau ada project Dan membutuhkan yang rumit-rumit Kayak gitu Yang profesional Yang profesional Alvin loh Alvin loh Kalau profesional Sester berapa? Sester berapa? Biar bisa kira-kira Setelah akhir Sembilu Sepuluh Semester sepuluh Semester sepuluh Nah udah udah agak gerendeng lah Nanti tanya dulu sama Dian Kapan direnggang Ajakin project Supaya sound kalian Ciawi Ciawi Kuliah Selesai Kuliahmu Selesai 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 Jangan saling ajak lah Ada tingkat Ada tingkat Siapa yang ada tingkat? Oh saling lempar sekarang Oke balik lagi nih ya Ke film kita satu Di gemastik itu event yang seperti apa sih? Memang ada salah satu bidang untuk animasi atau gimana? Kalau di gemastik itu Dia Keseluruhannya tuh tentang teknologi Kayak internet of thing Terus jaringan Nah dalam Salah satu cambang lombanya tuh ada Film animasi Film animasi Ya Seperti itu Jadi kita Masuknya ke situ Di Universitas Teknokal Indonesia memang sudah dua kali secara tertutup atau sebelumnya sudah pernah menang juga? Ya itu baru kita Baru ikut itu Oh kita baru Kalian baru ikut Tahun 2016 itu baru ikut Dan baru langsung menang? Ya Alhamdulillah Semoga selalu menang terus ya Ya Tapi tahun ini enggak Tahun ini enggak ya? Siapa yang Oh nggak ikut? Bukan tidak menang ya? Soalnya ada tingkat Sibuk Ada tingkat Udah lulus Udah lulus ke sana Cuman belum Oh Baiklah Baiklah Adi mengerti Oh ada yang lewat ini Ada yang lewat Part mana yang menurut kalian paling susah untuk dibikin? Kalau tadi kan dia ngomong dubbing yang paling susah ya Kalau secara animasi apa yang susah? Bagian mana yang paling susah? Adegan mana yang paling susah? Kalau di animasi Itu kita susahnya Hampir semua bagian susah Bener Sama rata Sama rata ya? Maksud aku kayak ada yang susah banget gitu Kayak bagian itu Shot itu tuh kayak ngabisin Ah capek gue ngerjainnya gitu Sampai kayak gitu enggak? Oh Nanti di bagian Di bagian kalau Rendering tuh Hmm Rendering kalau di film biasa Itu kan paling di premiere itu Berapa jam kan? Kalau di animasi itu bisa seharian 24 jam full? Bukan untuk semua film Tapi untuk satu Shot Lama kan? Itu yang bikin 3 bulan Itu yang paling susah Oke Lalu Lalu selain itu? Selain itu Ini mau nangis ini beneran Dengarnya mau nangis beneran Selain itu di bagian Pembuatan karakter itu juga susah Pembuatan karakter supaya beda ya Tentara satu karakter dengan karakter yang lain biasanya dibedakan oleh warna baju gitu kan Wajah Wajah Oh iya di bagian Untuk Pas digerakin karakternya Oh pas digerakin karakternya Animating Animating Ya baiklah kita sudah banyak berbagi tentang betapa pasang surut di dalam dunia animasi Ya Lampung punya kita harus bangga terhadap temen-temen animasi teknokrat yang sudah berhasil 2 kali juara di gemasti Itu salah satu event yang bergensi ya Untuk Universitas Di tingkat universitas Dan itu harus dikasih aplaus Aplaus Mesti disuruh dulu Gak mau tepuk tangan buat diri sendiri Aku mau nanya deh yang terakhir nih buat kalian nih ya Baik dari masing-masing untuk animasi maupun animator maupun untuk musik scoring Music director ya bisa kita bilang Music and audio director Itu kalian punya harapan gak sih buat temen-temen di Lampung untuk temen-temen SMK barangkali memang Masuk di jurusan animasi supaya lebih termotivasi untuk membuat film animasi Lalu juga untuk music scoring music director and audio director kayaknya semuanya dia ya Itu gua dibagi mungkin ke temen-temen yang ada di rumah Harapannya Harapannya? Aris Tuhan Aris Tuhan Ya buat adek-adek Semoga kan buat kalian yang gemar sama sound musik atau sebagainya Jangan pernah nyerah untuk belajar Karena di masa-masa kalian itu Itu waktunya kita harus banyakin ilmu untuk memperdalam Nanti ketika kalian udah kuliah atau udah bisa masuk ke dunia kerja itu Baru kalian bisa mengaplikasikan skill kalian yang udah dipelajari sebelumnya Itu Oke Jadi berguna banget Berguna banget Yang kalian lakukan sekarang itu sangat berguna Ya Lanjut Mas Aga Harapannya Mas Aga kayaknya Baru ngomong dipotong Lanjut Mas Harapannya Untuk Yang mau belajar animasi Kadang Kita kan suka mikir Waduh Saya cuma punya laptop nih Laptopnya Gak mungkin bisa buat animasi nih gitu kan Terus Saya belum bisa buatnya nih Sekarang kan udah gampang gitu Nyari sumber daya Kita mau buat gimana Tinggal cari di Youtube Hmm Kita gak tau tinggal cari Pokoknya Jangan patah semangat untuk belajar deh Oke Karena Sekarang tuh udah gampang untuk nyari segala macem Hal yang mau kita kerjain Tinggal usahanya aja Terus Terus latihan Terus latihan Oke Kita rangkum nih ya Hahaha Jadi kata Mas Aga Kita harus Seharusnya dengan zaman nih Perkembangan teknologi yang sekarang sudah maju Itu kita lebih mudah Lebih mudah Mendapatkan akses Untuk belajar lebih Tinggal kitanya aja nih Maunya gimana Iya bener Memanfaatkan yang ada juga Terus abis itu Semangatnya Supaya Supaya Kedepannya perfilman Lampung jauh lebih maju Terutama animasi Ini masih ditunggu nih temen-temen SMK SMA Di Bandar Lampung Di Lampung Masih ditunggu Mana filmnya animasi Hahaha Ditunggu banget Pokoknya di buff juga ditunggu banget ya Tahun depan ngirim lagi nggak nih? Tahun ini Tahun ini Tahun ini Gue ngirimnya tahun sebelumnya boleh Hahaha Ditunggu ya Oke jadi temen-temen Terima kasih Sudah menyempatkan di Youtube Hati Dan terlalu lagi dengan temen-temen di rumah Semuanya Jadi temen-temen jangan lupa nonton Movie Roll Setiap hari Minggu jam 5 sore Cuma di Lada Lampung TV Atau misalnya kamu nggak kesempatan buat nonton TV Bisa banget langsung live streaming Di www.radartv.co.id Dan juga di www.radartvnews.com Atau misalnya kalian pemakai Android Bisa langsung download aplikasi Kugo Di App Store Ataupun di Play Store kalian Dan langsung cari aja Keyword Radar Lampung TV Atau misalnya kalian di rumah pake Satelit media nih Atau misalnya pake China Sat 11 Kalian bisa langsung cari aja keywordnya Radar Lampung TV Dan buat kalian Filmmaker Lampung Yang pengen banget filmnya juga diputerin di Radar Lampung TV Di Movie Roll Dan juga kalian berkesempatan buat jadi kayak Ini nih Mas Aga dan Mas Alis Bisa banget langsung kirimkan film kalian Dan ikuti Pokoknya ikutin aja prosedurnya Cek aja langsung di Instagram Di at klub.nonton Kalian bisa langsung hubungi Ferry Ardian Di 0858 825 97 226 Dan tanya-tanya aja sama Doi Doi ramah kok Tenang aja Gak bakal gigit Kalian langsung tanya aja sama dia Gimana caranya sih kak Prosedurnya gimana Nanti ikutin Dan kalo misalnya kalian terpilih Film kalian bisa langsung diputerin Dan bisa jadi salah satu narasumber Di Radar Lampung TV Oke deh kayaknya kita udah Perjumpaan kita sudah berakhir Tapi tenang aja Di akhir nanti ada awal yang baru lagi Wow Kulis terbaru hari ini Oke deh kita say goodbye dulu Buat temen-temen yang ada di rumah Ya Jangan lupa Nonton terus Bye-bye Bye